Halo, jumpa lagi dalam tutorial saya masih di channel EkoRishDianto pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan sesi tutorial kita yaitu tentang bagaimana cara membuat presentasi yang menarik di lanjutan dari tutorial-tutorial sebelumnya kalau kita lihat di tutorial sebelumnya kita sudah memberikan template seperti ini ini ada tema template untuk skripsi, tugas akhir, kemudian yang bertemakan tentang nasionalisme, tema game, dan lain sebagainya dan beberapa hari yang lalu kita sudah mengupdate tutorial tentang bagaimana cara membuat e-module ataupun e-book menggunakan flippdf profesional ataupun flippdf corporate karena ada beberapa request dari teman-teman tentang melanjutkan tentang bagaimana membuat template bertema mata pelajaran pada kesempatan kali ini kita akan coba membuatkan dan ini adalah template 160 kalau teman-teman lihat disini template ini merupakan modifikasi dari template sebelumnya yang kita sudah buatkan dan teman-teman juga bisa mengakses tutorial sebelumnya kita coba scroll ke bawah ya ini ya temanya ini kita sudah buatkan ini tema 7 deskripsi ya ini modifikasi dari ini kita coba lihat ya ini adalah template nya jadi kalau teman-teman ingin belajar dari awal bagaimana cara membuat background nya teman-teman nanti bisa mengakses template ini tutorialnya belajar sama-sama ini template 148 kemudian aset template nya teman-teman bisa akses di deskripsi video ya nanti disini ada ada link untuk apa namanya tutorialnya tutorial apa template nya tidak salah disini kita coba lihat aksesnya ini ada seperti ini nah sekarang ataupun nanti teman-teman juga kita akan bagikan ya untuk aset belajarnya yang teman-teman bisa download di bawah deskripsi video ini nah sekarang kita akan lihat wujud dari tampilan template 160 ini oke karena ini tema mata pelajaran maka disini nanti bisa teman-teman rubah logo sekolah nama sekolah kemudian nama guru dan ini karakter ini bisa teman-teman juga ganti nah sebelum kita membahas satu persatu tentang template ini dan bagaimana cara memodifikasinya bagaimana cara membuatnya teman-teman bisa lihat preview nya sebagai berikut oke ini adalah halaman awalnya nanti di bagian sini ada logo silahkan diganti dengan logo sekolah nama sekolah mau SMP SMA nanti atau SMK silahkan teman-teman tulis disini kemudian di bawah sini ada sebuah apa namanya tampilan ya ini kita gunakan fitur zoom di PowerPoint ya nanti kita akan bahas lebih lanjut nama gurunya nanti bisa kita ganti baik karakter ataupun namanya disini nah untuk background ini ya nanti kita anda anda akan kita berikan aset ya akset backgroundnya untuk belajar nah kemudian ini bisa kita klik ya ini ada fitur zoom dari PowerPoint biasanya fitur zoom ini ada di PowerPoint 2016 ke atas ya 2016 Office 365 kemudian 2019 oke baik dan disini ada menu menu yang yang disediakan ini jumlahnya ada 123456 dan banyaknya menu nanti bisa teman-teman modifikasi tinggal nanti ditambah mau dikurang ataupun ditambahkan ya nah kemudian di sebelah kanan ini ada kanan kiri bawah ada navigasi ya selanjutnya ataupun sebelumnya jadi kalau kita klik sebelumnya ya kita kembali ke bagian awal tadi seperti ini nah kalau kita klik pada bagian sini kita bisa klik pada bagian ini next ya ini tombol-tombolnya berfungsi ya teman-teman kita bisa klik misalnya petunjuk ya kita klik nanti dia masuk ke slide petunjuk ya ini petunjuk seperti ini hasilnya ini ada menu utama yang muncul oke kita bisa kembali ke menu utama bisa di klik disini masuk ke menu yang tadi oke ataupun disini klik pada bagian ini ya ini navigasinya kita klik sama ke petunjuk ya nah kemudian kalau kita ingin lanjut boleh atau ke menu utama lagi boleh kita masuk ke eh sorry ini ke menu utama tadi ya misalnya SK dan KD atau standar kompetensi atau keterampilan dasar disini kita bisa klik nah ini muncul ya isi dari informasinya bisa teman-teman letakkan pada bagian sini kemudian bisa klik selanjutnya seperti ini materi ya materinya nanti bisa teman-teman ganti isinya disini kemudian isi materinya bisa disini ya misalnya materi kita siapin 4 ya 4 materi materi 1 materi 2 materi 3 dan seterusnya materi 4 ya nah kalau mau masuk ke materi 2 misalnya kita klik pada bagian materi 2 klik dia masuk ke materi 2 isi dari materi 2 bisa diletakkan disini oke kemudian misalnya selanjutnya materi 3 isi barcode ya ini ini di tutorial saya sebelumnya tentang bagaimana memasukkan link ebook atau e-module ke dalam PowerPoint ini adalah hasil hasil QR code nya dan nanti ketika orang men scan dia langsung mengarah ke e-module nya jadi teman-teman bisa mengkombinasikan beberapa tutorial saya yang berikan sebelumnya ke dalam materi PowerPoint ini oke kemudian materi 4 ya ini masih kosong nanti bisa diisi dengan yang lain ini 4 namun jika teman-teman hanya butuh 3 butuh 5 ya teman-teman nanti sesuaikan oke next selanjutnya ini soal-soal ya soal-soal bisa ini banyak nanti sudah ada materi kemudian ada soal soal ini digunakan untuk menguji kemampuan siswa apakah apa yang sudah dipelajari sudah diserap oleh mereka nah kemudian kita bisa masuk ke latihan soalnya disini nah di soal-soal ini kita buat soal yang interaktif nah cara membuat soal seperti ini sudah kita ajarkan di tutorial sebelumnya yaitu di video ini ya membuat soal interaktif di PowerPoint ya teman-teman bisa akses tutorialnya bagaimana cara membuatnya oke kita lanjut disini kita slideshow lagi nah soalnya interaktif itu kita bisa nanti siswa bisa memilih ini ada soal jawabannya apa yang menurut mereka benar mana misalnya disini dia pilih oh ternyata salah dia coba lagi oh ternyata salah oh kemudian coba lagi oh ini yang benar ternyata karena ini ibaratnya lebih ke arah bagaimana mengajarkan atau tidak sebagai untuk mengambil nilai ya tapi untuk bagaimana mereka belajar mana yang benar mana yang salah oke kemudian kita next selanjutnya ini soal kedua kita pilih lagi misalnya oh kita pilih yang ini misalnya oh oke dan seterusnya nanti bentuk soalnya nanti bisa diganti dengan yang teman-teman inginkan oke misalnya ini soal ketiga dan seterusnya dan yang terakhir ini ada daftar pustaka ya kalau kita lihat teman-teman di sorry di menu utama tadi kan ada ada daftar pustakanya kalau kita lihat disini oke daftar pustaka ini kita belum kasih link ya nanti kita bisa belajar cara bagaimana membuat link oke kemudian ini yang saya sudah buatin link baru satu dua ya tiga ya nanti disini kita coba kembali ke daftar pustaka tadi ya nah nah kita ada beberapa daftar pustaka misalnya kita ambil kita bisa jelaskan ini daftar pustakanya kedua ketiga keempat kelima dan keenam ya seperti ini oke jadi seterusnya nah cara membuat daftar pustaka yang tampilan seperti ini teman-teman yang bisa muncul misalnya kita ulang ya ini kan kalau kita klik nanti muncul ini kita klik muncul berikutnya dan hilang sepertinya teman-teman bisa akses video saya tutorialnya tentang bagaimana membuat listnya di sebentar ya disini oke ini ya disini membuat animasi tag listnya disini teman-teman bisa akses disini oke dan seterusnya kita langkah terakhir adalah di bagian slide ini adalah memberikan motivasi ya jadi bisa memberikan stimulus atau motivasi ke siswa kata-kata yang bisa membuat motivasi belajarnya untuk lebih kiat lagi untuk belajar nah ini salah review template ke 160 baik nah bagaimana cara membuat beberapa fitur-fitur yang ada dalam template 160 ini kita simak tutorial berikut ini halo jumpa lagi dengan tutorial saya masih di channel ekoris dianto channel yang membahas tentang seputar teknologi pembelajaran baik itu tips dan trik penggunaan software yang berkaitan dengan pembelajaran desain presentasi untuk kegiatan pembelajaran review gadget dan teknologi yang berkaitan dengan pembelajaran yang tentunya bisa membuat kita menjadi lebih inspiratif inovatif kreatif dan produktif nah bagi teman-teman yang merasa channel ini sesuai dengan konten-konten yang teman-teman inginkan langsung saja subscribe channel ini ya karena dengan subscribe teman-teman akan selalu mendapatkan update tutorial-tutorial yang kami berikan terima kasih ya bahaya baik untuk membuatnya kita akan coba dari yang pertama ya saya sudah siapkan aset belajarnya ini nanti teman-teman bisa download aset ini oke sekarang kita akan coba membuat yang halaman awal halaman awal itu halaman awal teman-teman bisa mulai dari yang ini memasukkan memasukkan karakternya teman-teman bisa klik menu insert kemudian aktifkan yang namanya eh etinya di sini menu insert ada namanya get at-in kalau saya udah punya namanya etinya adalah pikston komik karakter ya jadi kalau belum teman-teman belum belum punya teman-teman bisa klik pada bagian get in ya get in ini kemudian ketikkan saja nanti bagian pencariannya adalah pikston ya oke oke di sini internetnya mungkin agak terdapat gangguan sedikit ya Oke kita coba di my etinya kita klik di sini eh ya nah ini sudah diterbuka ini loading ya pastikan teman-teman internetnya aktif ya jadi ada waktu get at ini cari namanya pikston komik karakter ya kemudian get start ya teman-teman nanti eh posisinya sebagai guru cowok atau cewek ini teman-teman tinggal pilih karakternya misalnya sebagai eh cowok ya bisa pilih yang ini misalnya kemudian pilih warna rambutnya ini ya misalnya yang ini ya terserah ya teman-teman silahkan sesuaikan kemudian kalau guru eh kostumnya seperti apa misalnya di sini ada pilihan-pilihannya misalnya kita pilih yang ini ya tinggal diklik nah nanti muncul posenya posenya oke mau seperti apa eh teman-teman bisa pilih misalnya yang ini oke sudah masuk kita bisa kecilkan seperti ini nah ini contohnya seperti ini nah misalkan tadi di seperti ini ya di halaman awal Oke ini posisinya beda enggak papa oke oke atau kita bisa klik di sini kemudian klik format lain main sorry rotate flip horizontal nah ini posisinya seperti ini nah kemudian teman-teman ini saya copy saja ya karena teman-teman mungkin yang sudah mengakses tutorial saya sebelumnya sudah mendapatkan aset logo ini ya jadi setiap eh tutorial saya ini ada logonya kan teman-teman bisa download nih di bagian bawahnya templatenya ini aset logonya bisa tinggal teman-teman ambil ya nah ini templatenya bisa teman-teman download di sini dan pastikan kalau teman-teman ingin mendownload templatenya memberikan kredit subscribe di channel ini ya untuk mendapatkan kebebasan teman-teman untuk memodifikasi dan mengambil template ini oke kemudian jadi saya tidak ajarkan lagi bagaimana cara membuatnya ya jadi teman-teman ini saya copy aja cara mengcopy nya biar animasinya itu tidak hilang teman-teman ini teman-teman dragnya seperti ini ya oke nah jadi ini akan tercopy atau seleksi kemudian kita paste di sini nah sudah dapat jadi kalau ini kita close dulu kalau kita slide show nah ini sudah muncul seperti ini oke ini untuk yang yang pertama baik kemudian kita akan mencoba untuk memasukkan icon laptop ya akun laptop ini jadi ini laptop ini bisa teman-teman dapatkan ya kita buka Google aja ya buka Google caranya gini Google kemudian ketikan laptop.png ya png ya jadi biar yang transparan kita dapatkan pilih gambar ini kan banyak nih teman-teman ya pilih yang tools ya buka tools kemudian color nya yang transparan nanti teman-teman akan mendapatkan referensi laptop laptop yang transparan coba kita cek disini ini oke kita bisa copy klik kanan copy copy image kemudian eh tinggal paste disini nah muncul nah seperti ini oke ya ini udah dapatkan ini transparan ya ini kan transparan nah kita akan memasukkan yang berikutnya jadi kita akan memasukkan halaman berikutnya ini masuk ke dalam layar laptopnya bagaimana caranya ini teman-teman buat dulu slide berikutnya yang ada menu-menunya ini saya duplikat klik disini ctrl-d ctrl-d kemudian di menu ini kan kita lihat yang layar kedua seperti apa oke ini ini ada seperti ini ya menu mata pelajaran misalnya ini ini kita hapus ya hapus ini kita ganti posisi misalnya kita pilih rotate lagi flip horizontal kita perkecil ini juga kita bisa perkecil oke kita bisa geser oke kemudian eh kita akan buat menu disini ya caranya gampang sekali teman-teman pilih insert save eh kemudian pilih yang ini rectangle rounded corner kemudian drag seperti ini kemudian tarik seperti ini nah untuk sudutnya silahkan teman-teman atur ya sesuai dengan keinginan teman-teman kemudian misalnya disini saya pilih warna yang ini saya pilih warna yang ini kemudian saya pilih save outlinenya no outline kemudian save efeknya saya pilih yang ini preset kemudian pilih yang ini oke nah ini tinggal teman-teman sesuaikan nanti ya kemudian klik kanan misalnya eh edit text nah misalnya ini kita ganti dengan petunjuk gitu kita select all kita ganti teksnya misalnya saya gunakan yang big nodal titling ini jenis teksnya teman-teman bisa gunakan jenis font yang lain kemudian saya pilih warna yang hitam oke ya seperti ini ya mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti eh kemudian kita kekecil tulisannya warnanya saya sedikit buat abu-abu ya atau jangan terlalu gelap oke seperti ini nah kemudian jika sudah seperti ini teman-teman tinggal duplikat saja klik disini ctrl D nah tinggal disini ctrl D kemudian saya klik disini misalnya eh S ini nah untuk teksnya silahkan teman-teman sesuaikan ya mau mau bentuknya apa nah disini saya buat contohnya cuma dua saja ya nanti teman-teman silahkan eh buat yang lebih banyak misalnya misalnya mau tekan ctrl D lagi mau eh ctrl D lagi ctrl D lagi terserah ya disini saya buat contohnya cuma dua aja biar cepat oke kemudian jika sudah seperti ini teman-teman buat eh judul ya disini misalnya insert text di sini menu oke menu select all saya taruh sini ya menu kayak ketik big node titling judulnya saya perbesar oke oke misalnya menu oke bisa disini letakkan disini kemudian saya duplikat ctrl D lagi bisa disini mata pelajaran biologi misalnya contoh kalau tadi matematika saya ganti biologi oke nah sekarang eh sudah seperti ini nah sekarang kita akan memasukkan slide 2 ini ke dalam laptopnya ini namun yang di slide 2 kan nggak ada laptopnya ya kita lihat di slide 2 kan nggak ada laptopnya cuma ada menu ini dan menu ini jadi kita akan hapus eh tampilan laptopnya nih yang di slide 2 oke nah sekarang slide ini kita akan masukkan disini caranya teman-teman pilih slide yang awal kita pilih eh insert kemudian pilih zoom zoom kemudian pilih slide zoom nah kemudian pilih yang mana misalnya disini kan saya contohnya di bagian akhir ini yang slide ini yang slide ini kita klik disini insert nah ini slide ke yang kedua yang dimaksud disini tadi akan muncul disini kita letakkan disini teman-teman oke kita perbesar disini nah kita ginikan ya jadi kalau kita slide show klik nah ini logonya muncul nah ini ada di dalamnya menu kalau kita klik disini nah muncul seperti ini oke paham sampai sini ya teman-teman oke baik selanjutnya kita akan membuat animasinya animasinya saya gunakan di contohnya tadi di slide ini kan di slide kedua ini kita coba slide show kita klik disini nah munculnya kan seperti ini nah caranya gimana kita menggunakan animasi fly in caranya gimana klik di menunya pilih aja menu ini kemudian pilih animation pilih yang fly in kemudian kita buat dia arahnya dari kanan jadi from right oke kemudian aktifkan animation pennya pilih disini pilih effect option kemudian kita buat disini misalnya 0,7 0,07 disini 0,025 misalnya kemudian pilih timingnya oke 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 tapi disini terlalu pelan ya kita rubah menjadi misalnya fast saja fast oke oke kita atur dia biar bounce ini efeknya ini kita atur ini kita atur seperti ini pilih ok nah seperti itu kita buat lagi medium ok ok kalau sudah seperti ini ini kan startnya itu on click jadi ketika di klik baru muncul menu nya ya ini terserah teman teman tapi kalau mau yang langsung teman teman klik aja disini with previous jadi ketika teman teman masuk slide ini animasinya akan langsung berjalan nah sekarang kita terapkan animasi yang di tombol pertama ke tombol yang kedua caranya klik disini aktifkan animation painter nya klik kita klik disini dia akan meng copy animasinya ok coba kita lihat disini slide show dia akan langsung muncul nah ini kan bersamaan nah bagaimana ada jeda sedikit biar tidak bersamaan kita pilih menu tombol yang kedua ini kita disini kasih jeda di delay nya ini kita kasih ini satu ya 0,1 misalnya jadi kalau kita slide show jadi nanti datangnya gak bareng nah seperti ini ok nah selesai ya teman teman untuk membuat slide yang kedua ok nah untuk yang tombol tombolnya silahkan teman teman nanti tambahkan nah sekarang kita bagaimana membuat menu yang ini mana ya menu yang ini ya menu yang ini ok kita udah buat ini tadi kita buat ini kemudian kita bagaimana cara membuat yang ini nah caranya sangat mudah ini tinggal tambahkan tadi ya memasukkan text nya misalnya tadi ya nama sekolah tinggal buat seperti ini pilih warna misalnya warna yang coklat save outline nya no outline klik kanan edit text nama sekolah anda klik select all kita buat text nya ganti text nya seperti ini kasih warna hitam nah seperti ini contohnya kalau mau mau dikasih efek bayangan tinggal klik kanan format save shadow disini kita pilih yang ini ok baik ya ini teman teman sudah bisa kita lanjutkan bagaimana membuat menu selanjutnya dan sebelumnya kita pilih menu insert kemudian save kemudian pilih ini kemudian pilih disini seperti ini teman teman kita bisa zoom kita perkecil misalnya disini kita beri warna misalnya ini kemudian save outline nya pilih no outline kemudian dari sini kita duplikat ctrl d letakkan sama aja pas di atasnya ya kemudian kita perkecil ok ya lihat kita lihat condongnya ini kemana kalau yang sebelumnya itu condongnya ke bawah yang bawah lebih pendek kita atur lagi disini klik disini namun biar agak kelihatan bedanya kita rubah aja warnanya ya teman teman format disini kita pilih warna yang ini misalnya nah kita buat atur setelah di klik kita pilih format menu format edit save kemudian edit point nah kemudian kita geser yang bawah ini ke sedikit lebih dekat ke kiri ya usahakan disini sama ya oke jika sudah klik aja bebas nah kita sudah selesai kita bisa zoom ini nah kita atur disini format save nya bikin aja shadow disini nah seperti itu ya ini juga kita bikin shadow misalnya oke jadi tombolnya kita sudah membuat tombol yang untuk sebelah sini nah tinggal kita masukkan tulisan disini sebelumnya oke tulisan kita ambil bisa ambil dari sini yang kita sudah buat tadi misalnya ctrl d kita duplikat katakan disini kita tinggal tulis sebelumnya select all kita perkecil sedikit ya oke sedikit lagi di 18 misalnya oke nah kemudian kita masukkan tanda panah disini ya insert save kita pilih tanda panah yang ini kita drag disini oke kita bisa zoom kita pilih warna apa misalnya kuning kuning save outline nya kita hilangkan kita agak tebalkan ke atas kita pendekkan seperti ini oke nah kalau sudah teman-teman bisa letakkan di sebelah sini nah oke kita atur disini misalnya save outline nya eh format save nya kita si bayangan sedikit ini misalnya oke ya biar kelihatan nah ini sudah selesai kan nah teman-teman disini kita akan buat dia group dulu disini kita grouping tapi yang di panahnya kita hilangkan jadi tekan ctrl klik yang tanda panahnya biar dia tidak terseleksi kemudian kita ctrl g kenapa karena kita mau yang panahnya ini dibuat animasi kedip-kedip jadi kita pilih kita pilih animasi panahnya kita pilih animation kita pilih yang pulse oke kemudian ini kita close dulu kemudian effect option nya kita pilih timing ya disini until end of slide kemudian ok jadi dia akan terus bergerak sampai dia apa namanya pindah ke slide berikutnya jadi ini akan kedip terus nah ini kan kita dia itu berkedip ketika kita klik karena kenapa karena kita disini animasinya itu on click jadi kalau mau animasinya langsung otomatis berjalan teman-teman jangan lupa disini with preview saja jadi kalau kita klik disini dari awal dia sudah akan kedip-kedip sendiri ini animasinya oke baik itu adalah langkah untuk membuat menu navigasinya jadi kalau membuat menu sebelumnya sudah bisa teman-teman juga sudah bisa membuat menu selanjutnya disini oke paham ya teman-teman nah sekarang kita akan belajar membuat tampilan menu utamanya yang muncul seperti ini oke ini kan muncul nih muncul sendiri seperti ini acaranya bagaimana oke caranya sebenarnya sama ya kita tinggal kita gunakan yang sudah kita buat saja tadi ini kita copy kita copy letakkan misalnya kita buat dulu yang ini ini teman-teman asumsinya tadi kalau mau buat yang sebelah kanan tinggal duplikat saja letakkan disini dibalik saja posisinya nanti dibalik saja oke nah sekarang kita akan coba bikin duplikat slide yang ketiga tapi kita akan buat yang ini 1 2 3 yang ini teman-teman yang ini jadi teman-teman hapus semua ini hapus semua khususnya yang menunya kita delete ini menunya biar tetap ada kita tinggal masukkan kotak di tengah insert text format shape kemudian pilih yang ini kemudian drag ini untuk isinya ya kemudian disini agak dikurang seperti ini misalnya kemudian warnanya kita misalnya pilih yang mana bebas ya teman-teman kita pilih yang ini misalnya kemudian form shape outline no outline kemudian klik kanan format shape kita bikin dia agak transparan seperti ini misalnya ini 35 ya teman-teman bisa buat disini 35 atau 36 terserah tingkat transparasinya oke disini saya buat 35 oke nah jika sudah agak ke bawah dikit nah sekarang kita akan membuat menu menu utamanya disini disebelah kanan caranya teman-teman tadi ini kita gunakan dengan yang sudah kita buat aja disini saya akan pecah dulu groupnya ini ctrl shift g nah ini dia pecah untuk ininya kemudian kita letakkan disini kemudian saya buat disini agak lebih kecil ya kemudian yang ini kita buat disini kita balik ya roti klik disini rotate flip horizontal nah kita buat seperti ini nah kita close dulu ini jadi menu ini akan muncul nanti ya muncul di sebelah ketika dia masuk slide dia akan muncul bergerak seperti ini bagaimana caranya disini kita gabungkan dulu disini ini kita ganti dengan menu utama oke kita geser kita geser disini kemudian kita group teman-teman kita group klik disini klik disini group yang warna putihnya aja yang kuning gak usah ctrl g nah diseleksi ctrl g ini kan yang kuning tadi di belakang ya kita bisa letakkan ini di belakang kuning lagi dengan cara format send backward nah ini muncul lagi seperti ini nah sekarang kita tinggal memberikan membuat animasinya caranya ini geser kesini dulu ya biar tidak nampak disini oke kemudian klik animasi kemudian klik add animation klik line ya setelah klik line sorry klik line nya dari ke dari apa ke arah kanan ya ke arah kiri jadi kita klik disini nah ini kan tapi terlewat ya kita klik disini kita tarik kesini aja oke oke coba kita akan slide show hasilnya seperti apa klik nah seperti ini oke jadi sudah dapat ya seperti ini ya tinggal teman-teman modifikasi aja disini kita bikin sedikit bayangan ya disini pilih shadow disini kemudian pilih yang ini baik kita coba slide show lagi di klik muncul menunya oke nah sekarang sekarang kita tinggal membuat navigasinya ya teman-teman jadi kalau disini klik tinggal kalau di klik disini ini tinggal klik menu insert klik disini klik pada bagian kalau tadi kan gak aktif ya kalau kita klik disini gak aktif pastikan teman-teman klik pada kotaknya nah kemudian ini kan aktif klik action disini pilih hyperlink to kemudian pilih slide mau diarahkan ke slide yang mana karena tadi kita buat slide di awal di menunya itu di slide 17 berarti kita pilih yang 17 misalnya oke kembali oke baik sekarang kita coba dari awal kita slide show muncul seperti ini kita klik disini oke muncul kemudian kita masuk ke slide berikutnya ya ini belum kita buat navigasi ya nah buat navigasinya teman-teman klik disini pilih action kita menuju ke slide yang ke 18 berarti kita pilih slide disini pilih slide yang ke 18 pilih oke kemudian oke oke baik kita akan coba slide show oke disini kita awal ya klik disini kita slide show lagi animasinya jalan kita klik disini nah menu yang ini kita tadi sudah kasih menu petunjuk itu menuju ke arah slide yang ke 18 yang isinya petunjuk ya kita klik disini oke sudah muncul ya kemudian ini klik menunya muncul seperti ini nah kita tinggal tambahkan disini adalah masukkan teks menandai bahwa ini adalah slide petunjuk kita pilih disini adalah warna ini misalnya kemudian shape outline no outline kemudian klik kanan edit text kita kasih petunjuk select select all big nod titling kita pilih warna hitam misalnya nah seperti ini kita bisa beri efek bayangan biar agak lebih terlihat format save klik disini kita buat seperti ini oke jadi sudah selesai teman teman disini kita ulangi lagi slide show klik disini muncul klik petunjuk oke sudah tinggal klik disini mau kembali lagi ke menu utama klik oh sorry ulangi ya disini kembali ke menu utama oke nah ini ada linknya ya tinggal klik oke seperti ini nah begitu caranya teman teman bagaimana teman teman nanti bisa memodifikasi atau membuat slide mata pelajaran tertentu yang teman teman inginkan tinggal teman teman sesuaikan saja ini langkah langkahnya kurang lebih sama dengan yang saya sudah ajarkan tadi baik demikian tutorialnya bagi teman teman yang menyukai video ini silahkan tekan tombol like dan juga subscribe untuk mendapatkan update tutorial-tutorial yang menarik lainnya untuk aset belajarnya silahkan teman-teman nanti download background-nya di deskripsi video ini dan jangan lupa untuk teman-teman subscribe untuk mendapatkan notifikasi update-update tutorial menarik lainnya terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton